Banyak faktor penyebab gangguan mental dan jiwa, mulai masalah ekonomi, keluarga, keturunan, hingga pergaulang. Di Panti Pelayanan Sosial Disabilitas Mental Ngudi Rahayu, Desa Salam Sari, Boja Kendal, tercatat ada 187 penderita gangguan mental yang menjalani rehabilitasi. Ada dua lokasi penampungan gangguan mental, yakni di Bleder, Patebon, dan Salam Sari, Boja. Di Panti Bleder ada sekitar 50 orang dan Boja 187 orang. Kepala PPSDM Ngudi Rahayu, Mohamad Faizin, mengatakan, yang ditampung di Bleder kondisinya sudah stabil dengan infrastruktur yang lebih terbuka. Berbeda dengan di Salam Sari, masih ada yang kurang stabil sehingga cenderung tertutup. Pelayanan dasar yang diberikan hanya pemberian makan tiga kali, namun terkadang penghuni butuh asupan lain, seperti kopi atau jajanan. Dirinya berterima kasih pada donatur yang memberikan makanan tambahan, mengingat anggaran yang ada hanya untuk kebutuhan dasar saja. Kita kelilingi dengan kategori bumi, kita tempatkan di atas. Jadi yang di sini itu rata-rata masih kategori berat ya Pak? Sebenarnya kategorinya memang ada kita, ada dua klaster, satu sampai tiga. Kalau yang sudah baik itu di klaster satu itu sudah mulai baik, yang mungkin sudah siap untuk kita kembangkan lagi fungsinya ke masyarakat. Tapi yang di klaster tiga yang kondisinya masih sering ngamuan, itu selnya berbeda, jadi rumah asramanya itu ada pintu besi. Jadi selamatkan langsung kita masukkan. Tetapi selamat di sini kita juga ada pembimbing. Jadi setiap pembimbing itu membawa beberapa penerima manfaat yang progresnya selalu dinarikan. Kalau sudah baik nanti keluar dari klaster tiga, naik klaster dua, sudah baik lagi klaster satu, sampai akhirnya bisa kita kembangkan lagi fungsi sosialnya ke masyarakat. Sementara itu bentuk kepedulian kepada penghuni panti sosial, Himpunan Kerukunan Tani Indonesia, melalui perempuan tani HKTI Provinsi Jawa Tengah dan DPJ Kendal, memberikan bantuan sembako. Untuk disabilitas mungkin dengan bantuan huni, Pak Mulutoko mengasih bantuan, mungkin ada onggaran kurang dari DPD, KPD kurang mungkin untuk membantu yang kekurangan. Karena kaum disabilitas kan kebetulan kan kebanyakan kaum yang kaum tidak mampu ya. Jadi mungkin dengan adanya HKTI membantu itu mungkin lebih tepat untuk kaum disabilitas. Untuk sasaran sendiri memang disabilitas mental atau semeluruh? Semua, semua disabilitas, untuk mental, fisik, semuanya. Pokoknya kaum disabilitas itu menyeluruhi semuanya. Penyandang disabilitas membutuhkan perhatian dan kepedulian dari semua pihak, tidak hanya dari pemerintah. Karena sejatinya, membantu dan kepedulian ini menjadi tanggung jawab bersama. Dari Kendal, Tim Liputan TVKU melaporkan. Dari Kendal, Tim Liputan TVKU melaporkan perhatian dan kepedulian. Terima kasih telah menonton!